Halo Assalamualaikum teman-teman balik lagi dengan aku Alda Ditya di channel Happy Nom Nom jadi hari ini aku bakal bikin kue kering atau cemilan ya yang kriuk, asin, gurih nah ini cara bikinnya juga mudah banget pokoknya tonton aja videonya sampai akhir dan seperti biasa sebelum mulai aku nanya dulu kalian udah makan? jangan lupa makan ya oke bahan pertama disini ada tepung terigu aku menggunakan yang protein sedang ya yaitu segitiga biru ini sebanyak 150 gram kemudian disini ada garam sebanyak 1.4 sendok teh boleh teman-teman juga tambahkan kaldu bubuk ya kalau mau kemudian disini aku menggunakan baking soda sebanyak 1.4 sendok teh kemudian disini ada ragi atau vermipan aku pakenya ini sebanyak 1.5 sendok teh kemudian ada biji wijen sebanyak 2.5 sendok teh oke lanjut disini ada daun bawang ya kita pakai secukupnya nah bagian batangnya ini gak kita pakai yang kita pakai bagian daunnya ini kita potong-potong kecil-kecil aja oke bahannya udah masuk kemudian ini aku aduk sampai semuanya tercampur rata selanjutnya disini aku bakal tambahkan air sebanyak 7 sendok makan kemudian disini ada mentega yang udah aku cairin ya ini sebanyak 30 gram atau setara dengan 1 sendok makan ya pas masih padet nah ini kita aduk-aduk oke kalau udah mulai tercampur seperti ini ini bakal aku ulen menggunakan tangan gak perlu lama-lama ya sampai semuanya ini tercampur rata nah ini udah tercampur rata ya teman-teman kemudian ini bakal aku diemin kurang lebih selama 30 menit kita tutup menggunakan plastik wrap atau menggunakan kain setelah 30 menit kemudian kita ambil adonannya ini adonannya udah lebih relax ya teman-teman kemudian disini udah ada kertas roti kalau misalnya gak ada kertas roti bisa menggunakan plastik ya nah ini bakal aku pipihin nah oke ini adonannya udah aku pipihin kemudian bagian pinggirannya ini bakal aku rapihin ya teman-teman kemudian ini langsung aja kita potong-potong untuk lebarnya ini sesuaikan dengan selera aja oke setelah dipotong-potong kemudian kita bakal tusuk menggunakan garpu seperti ini biar ada motif lubang-lubang kayak krekes-krekes pabrikan ya teman-teman oke setelah selesai kemudian ini bakal aku taruh di loyang setelah selesai ditata kemudian ini bakal aku panggang disini udah aku panasin ovennya ya kira-kira selama 10 menit nah ini tinggal kita panggang aja ini panggang menggunakan api sedang cenderung kekecil selama 15 menit atau kalau misalnya teman-teman menggunakan oven listrik boleh dipanggang di suhu 170 derajat ya waktunya sama 15 menit setelah sekitar 7 menit kemudian ini bakal aku rolling yang bawah aku taruh ke atas yang atas aku taruh ke bawah sambil posisi loyangnya ini kita putar seperti ini ya oke setelah 15 menit ini krekesnya udah matang ya teman-teman dan aku saranin kalau misalnya teman-teman mau bikin jangan terlalu tipis ya untuk adonannya karena kalau terlalu tipis bakal melengkung seperti ini juga jangan terlalu tebal biar hasilnya bisa crispy ya teman-teman jadi ini kurang tebal dikit aja oke krekesnya udah jadi sekarang aku bakal tunjukin ke teman-teman hasilnya ini hasilnya crispy banget ya teman-teman gak alat ini rasanya asin ada gurih dari wijennya juga oke terima kasih udah nonton semoga videonya bermanfaat sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bye bye